Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ratna Mutmainah, Kasubak Umum dan Humas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mengenal Bapak Nurul Badrut Tamam, di awal saya bergabung dalam tugas kehumasan sekitar awal tahun 2020. Belum lama saya kenal beliau, tapi rasanya sudah seperti kenal lama dan akrab. Saya rasa teman-teman Humas lain juga merasakan hal yang sama, itu semua karena beliau sangat ramah, santun, komunikatif dengan kita semua, semua dianggap seperti saudara. Kami sangat termotivasi dan terinspirasi dengan beliau. Di masa pandemi, di saat kita semua dibatasi dalam berinteraksi, kemudian kita juga dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu, namun beliau bisa tetap melaksanakan tugas dengan baik, bahkan lebih kreatif dan inovatif lagi, dengan memanfaatkan media sosial atau media daring. Bayangkan saja, begitu banyak program-program yang beliau inisiasi dan laksanakan, dan semuanya adalah program yang berkualitas dan penuh manfaat. Ada program Sapa Satker melalui webinar-webinar, ada webinar ASN Solutif, Bincang Pengawasan, kemudian ada CPNS Corner, Sharing Kehumasan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa ditayangkan setiap hari kerja melalui YouTube dan media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Nurul menurut saya sangat konsisten dan totalitas dalam melaksanakan tugas, bukan sekedar melakukan kegiatan yang berlalu begitu saja. Dalam setiap pelaksanaan program, minimal seminggu atau dua minggu sebelumnya, beliau sudah bikin grup WA. WA grup untuk seluruh pelaku acara, baik itu panitia, narasumber, moderator. Kita dibuatkan grup untuk berkoordinasi, mempersiapkan acara jauh hari sebelumnya. Nah, jadi ini membuktikan bahwa memang totalitas, bukan asal-asalan. Makanya setiap program yang tayang itu selalu the best. Dan yang terpenting, sesibuk apapun beliau, sepadat apapun jadwalnya, beliau selalu tampil semangat. Selalu tersenyum, tidak pernah sedikitpun menunjukkan rasa lelah, capek, apalagi jengkel gitu ya, nggak pernah. Pokoknya the best, nggak semua orang mau dan mampu menjadi seperti dia. Jadi ada tiga poin menurut saya yang menginspirasi dari sosok Pak Nurul Badur Tamam. Yang pertama, di masa pandemi, jarak ruang dan waktu bukanlah halangan untuk kita terus berbuat dan berinovasi. Yang kedua, melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat tidak melulu harus didukung dengan anggaran. Tanpa anggaran pun kita bisa melaksanakan program dan kegiatan yang bermanfaat. Dan yang ketiga, lakukan tugas dengan semangat, dengan cinta, dan ikhlas. Dan bingkai semua dengan senyuman. Sehat dan sukses selalu Pak Nurul. Doa dan dukungan dari Sulawesi Tengah untuk Bapak Nurul Badur Tamam, ASN Inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.